Kedekatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi Dodo menjadi pembicaraan elit politik dalam pemilihan Presiden 2024. Kepala Badan Intelijen Negara bahkan sambil berkelakar berkata aura Jokowi sebagian pindah ke Prabowo Subianto. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi memilu 2024. Gelakar Kepala Badan Intelijen Negara BIN soal kedekatan Presiden Jokowi Dodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menguatkan sinyal restu Jokowi untuk Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Ucapan Budi diutarakan dalam pidato pembukaan Yod Creative Hub di Jayapura, Papua pada selasa lalu. Di Papua, selama dua hari, selain meresmikan pusat kreatif anak muda, Jokowi mengajak para menteri dan pejabat yang mendampingi ke pasar-pasar. Dan di pasar Yuteva, Jokowi dan Prabowo kompak, memakai topi yang serupa. Di Papua juga tempatnya kompleks food estate. Jokowi mengajak Prabowo adu balap membajak tanah. Belakangan, dalam sebulan, Jokowi senantiasa didampingi Prabowo dalam acara resmi dan kunjungan kerja. Yang paling fenomenal adalah momen panen raya di Kebumen Jawa Tengah awal Maret lalu. Jokowi mengajak Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut panen raya. Maka spekulasi muncul bahwa selain Ganjar, yang gerestui Jokowi jadi calon Presiden adalah Prabowo. Peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, menilai sosok keduanya saling melengkapi bila disandingkan di Pilpres 2024. Litbang Kompas mencatat, gabungan antara kedua calon tersebut untuk konteksial meraih suara dukungan publik yang cukup besar, paling tidak 42,3 persen sampai dengan 62 persen itu akan bisa diakumulasikan suara pemilik melalui pada dua calon ini. Dari kedua calon tersebut, memiliki latar belakang pendukung yang sebenarnya saling melengkapi. Berbeda, namun saling melengkapi. Dari sisi demografis misalnya, Pak Prabowo lebih banyak didukung oleh para pemilih yang berada di luar Jawa. Di Pulau Jawa, secara khusus ada di Jawa Barat. Ganjar memiliki basis pendukung yang hingga saat ini terfokus di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Tapi soal siapa yang menjadi calon presiden dan siapa calon wakil presiden masih perlu keputusan politik, bukan sekedar angka dalam survei. Tetapi kalau di luar elektabilitas, posisi Pak Prabowo itu menjadi lebih kuat karena kalau berdasarkan hasil survei Kompas terbaru juga, pemimpin yang dirindikan publik saat ini lebih cenderung adalah pemimpin yang berlatar militer. Baru kemudian kepala daerah, walaupun dalam proporsi yang tidak berbeda jauh. Nah kombinasi-kombinasi antara besaran elektabilitas, kemudian latar belakang siapa yang layak menjadi presiden saat ini, saya pikir itu mendudukan keduanya, baik Prabowo sebagai presiden, Ganjar sebagai wakil presiden, ataupun juga Ganjar sebagai presiden, ataupun Pak Prabowo sebagai wakil presiden dalam posisi yang masih imbang. Prabowo yang ketua umum Gerindra dan Ganjar yang kader PDI Perjuangan merupakan dua dari tiga sosok yang senantiasa muncul di tiga teratas calon presiden 2024. Satu lainnya adalah Anies Baswedan yang sudah menjadi bakal calon presiden koalisi perubahan yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!